Intro Halo, selamat pagi teman-teman semua di rumah, apa kabar hari ini? Jumpa bersama saya di pagi hari yang indah ini, Ines Dona dalam acara Undana TV Selamat pagi para penonton Undana TV, apa kabarnya Rili? Saya berharap semoga semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat sentuh saya dan selamat dilindungi Tuhan Oke, pagi hari yang indah ini suatu momen yang sangat-sangat berarti berharga buat saya sendiri Karena saya sangat senang hari ini saya bisa bertemu dengan satu sosok yang sangat luar biasa ya Sangat spekta juga dan sangat berpengaruh juga salah satunya di Universitas Nusa Cendana Dan siapa ke dia? Pasti semua sudah penasaran ya Oke, kita sekarang sudah bersama dengan Wakil Rektor bidang Akademik Dr. Hewan Max Pueh Sanam, Master of Science Selamat pagi Bapak Max Selamat pagi, apa kabar hari ini Bapak? Luar biasa Luar biasa ya, puji Tuhan ya, diberkati Oke, baik terima kasih sekali Bapak karena pada kesempatan kali ini Bapak sudah berkenan Memberikan waktu apa yang begitu kita tahu semua ya Bapak ini sangat sibuk Bapak Max ini sibuk sekali dalam mengatur akademik yang ada di Universitas Nusa Cendana ini sendiri Terima kasih dan kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang Mengenai penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi di Indonesia Termaksud di Universitas Nusa Cendana tahun 2021 Oke, bagaimana Bapak? Sudah siap? Silahkan, silahkan Terima kasih banyak Oke Oke, kita tahan sebentar ya Bapak karena ada satu hal yang harus saya lakukan Itu saya harus menggunakan masker Biar kita semua tetap aman Karena sebentar saya mungkin minta Bapak bisa melepaskan maskernya Biar bisa dilihat juga ya oleh semua tampang dari rupa dari Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Oke, terima kasih Yang di rumah juga tetap menjaga jarak tetap pakai masker ya kalau bertemu dengan orang-orang ya Oke, terima kasih Ya langsung aja ya Bapak ya Memasuki tahun ajaran baru nih Pak Para siswa-siswi kelas 12 sedang mempersiapkan diri untuk mendaftarkan di perguruan tinggi Nah, banyak yang masih bingung nih bagaimana mendaftarkan ke perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi negeri Ya kan Oke, ada beberapa pertanyaan yang sudah saya sediakan, saya siapkan untuk kiranya Bapak berkenan untuk menjelaskannya Yang pertama, mengenai penerimaan siswa baru ini Kira-kira apakah kita boleh ketahui ada berapa sih jalur untuk mendaftar ke undana atau perguruan tinggi negeri ini sendiri Oke, terima kasih Bapak Terima kasih Mbak Indes dan selamat pagi pada penonton undana TV yang terbahagia Terima kasih berada Selamat pagi Selamat pagi dan terima kasih juga Sampai kormatan undana TV menemui kami untuk menyampaikan informasi-informasi yang mungkin penting Ini ditabui oleh para calon mahasiswa yang berada di luar Entah di NTT ataupun di mana saja berada Baik Terkait dengan pertanyaan itu Memang sistem penerimaan mahasiswa baru Khususnya di perguruan tinggi negeri di Indonesia ini Sejak tahun 2019 Itu sudah dikelola secara lebih terkoordinir dan lebih formal Belum di suatu lembaga yang namanya lembaga tes masuk perguruan tinggi Dan undana adalah salah satu bagian dari lembaga tersebut Dan kita dinyatakan sebagai salah satu pusat UTBK Dan tulis berbasis komputer di PTN itu sudah di undana Jadi kita nomor yang ke Nomor kode kita 631 Nah terkait pertanyaan Mbak Indes menyebut Jalur apa saja mahasiswa bisa mengikuti Itu ada tiga jalur utama Yaitu jalur SMPTN Ini seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri Yang prosesnya itu dilakukan melalui terutama seleksi rapor Jadi ini hanya bisa diikuti oleh para siswa yang berada di Kelas atau berada pada kelas 12 SMA, SMK, ataupun MA Maka bisa ada yang ada di Puswasta Lalu kemudian yang jalur kedua itu adalah Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri Berdasarkan SMPTN Nah SMPTN ini boleh diikuti oleh mereka Tidak hanya siswa kelas 12 yang mungkin belum beruntung Belum lulus dari seleksi SMPTN Mereka bisa mendaftar lagi melalui SMPTN ini Dan di samping mereka itu juga masih boleh mereka yang lulus SMA, SMK pada tahun 2020 sampai 2019 Dan mereka yang memiliki yang lulus dengan paket C Tetapi paket C ini adalah patasan umurnya Oh gitu ya Pak? Per 1 Juli tidak boleh lebih dari umur 25 tahun Ini dilakukan oleh RTMPT ini Dan yang terakhir adalah jalur mandiri Jalur mandiri ini adalah jalur khusus, penerimaan khusus yang memang dilakukan oleh masing-masing PTN Jadi mereka yang tidak lulus melalui SMPTN bisa menggunakan Masih ada kesempatannya ini ya terakhir ya Jalur mandiri, oke luar biasa sekali Terima kasih ya Pak Pak S Oke kita lanjut ke pertanyaan yang berikut Kalau begitu kira-kira Bapak bisa memberitahu Kan ada banyak nih yang mendaftar sekarang Mungkin yang tadi Bapak bilang ada yang terlambat juga Tapi kan kalau seandainya terlambat Ataupun tidak berhasil yang di tes pertama kemarin Masih ada SMPTN dan juga mandiri kan yang berikut ini Bapak Ya kira-kira Bapak bisa sampaikan ya Kapan waktu untuk kita mendaftarkan Dan bagaimana sih calon mahasiswa ini untuk mendaftarkannya Ya baik, terima kasih Kak Ines Jadi untuk SMPTN sesuai dengan jadwal yang ada Maka posisinya saat ini sudah pada tahap final Untuk penentuan kelulusannya Dan kelulusannya ini akan diumumkan pada tanggal 22 Maret Oh berarti nanti beberapa hari saja Ya nanti beberapa hari saja Jadi mudah-mudahan adik-adik yang sudah mendaftar Iya, banyak ruang ya Sementara Opsi yang kedua ini sedang berproses Karena Untuk SMPTN mereka harus melalui Satu proses yang namanya UTPK Ujian Tulis Berbasis Komputar Jadi nilai UTPK itu yang kemudian digunakan sebagai dasar penentuan kelulusan pada SMPTN Masa ini sudah dalam proses Jadi mulai tanggal 15 kemarin 15 Maret Sampai 1 April Ini adalah masa pendaftaran UTPK Berarti sudah tutup ya Pak? Belum Mereka nanti kan baru dimulai 15 Maret Jadi dibuat aturannya begini 15 Maret sampai tanggal 22 Ini diprioritaskan bagi mereka yang ingin mendaftar Tapi yang alumni lulusan tahun 2020 dan 2019 Oh begitu ya Ya termasuk paket C juga Kenapa demikian? Karena takutnya nanti Kalau orang daftar sudah terlalu membayar SMPTN Kalau dia lulus SMPTN Uangnya menurut LTPT aturan tidak dikebalikan Oh begitu Jadi mereka nanti bersahabat saja Menunggu sampai pengumuman tanggal 22 Kalau lulus Sukur Alhamdulillah puji tua Kalau belum maka dia bisa kemudian mengundangkan kesempatan Mendaftar UTPK SMPTN Sampai pada tanggal terakhir 1 April Oke Begitu Siap-siap Terima kasih Wow informasinya sangat jelas ya Jadi teman-teman nanti Kalau sudah ada hasilnya Nanti tanggal 22 22 hari ini Kalau seandainya belum beruntung Mesti ada kesempatan tadi itu Untuk mengikuti SMPTN Dibuka sampai tanggal 1 April ya bapak ya Oke Tapi begini Ini salah satu syaratnya Adalah ini yang sering jadi masalah Bahwa salon mahasiswa itu lupa Membuat atau mendaftarkan akunnya Pada LTMPT Jadi mereka sudah Kalau dengan SMPTN Mereka tidak masalah Karena Walaupun masalah Tapi tidak ada masalah Karena mereka memang wajib Untuk mengikuti seleksi Harus punya akun di LTMPT Nah Yang SB ini Kadang mereka tidak sadar itu Jadi mereka Bagi yang tidak punya akun Dia tidak bisa Melakukan pendaftaran UTPK Untuk mengikuti SMPTN Sayangnya di situ Kenapa? Karena penutupan akun itu Sudah dilaksanakan oleh LTMPT Tanggal 12 Maret kemarin Jadi semua harus punya akun Punya akun di LTMPT Dia harus datang masuk Biodata dan sebagainya Dalam akun permanen Baru kemudian Dia masuk pendaftaran Mungkin bapak bisa dijelaskan Sebelum kita lanjut Ke pertanyaan berikut Ya mungkin Ada teman-teman yang masih bingung nih Oh Berarti saya harus punya akun nih Gimana ya cara mendaftarkan Atau gimana cara memiliki akun itu Dia kalau membuat LTMPT itu sebenarnya simpel Jadi hanya masuk ke laman LTMPT Itu sudah ada Oke Di google link aja RTMPT.ac.id Sudah ada panduannya nanti Sudah ada panduannya Oke Sudah ada panduannya Yang masuk jauh data disitu Mungkin dimasukkan name-nya dan sebagainya Atau data nick-nya dan sebagainya Dia bisa ikuti Lalu dia permanenkan data itu Nah akun itu yang dipakai Untuk pendaftaran UTPK Siap Oke Terima kasih Bapak Mes Kita lanjut ke pertanyaan berikut ya Nah kalau seandainya Tadi Bapak jelaskan SNPTN didaftar oleh sekolah Dan tinggal menunggu hasil Bagaimana dengan jalur UTBK Atau SBMPTN dan jalur kendiri ini Pak Ya terima kasih Kak Ines Ya Jadi untuk UTPK SBMPTN begini Berbeda dengan tahun sebelumnya Dua tahun ya 2020-2019 Itu kan prosesnya Orang melakukan pendaftaran UTPK Dia lakukan ujian Lalu dia dapatkan nilainya Nilai itu yang dia pakai untuk daftar SBMPTN Tetapi pada tahun ini Itu digabung jadi satu Oh begitu Jadi ketika yang mendaftar UTPK Kemudian UTPK Pada saat yang sama Dia juga sudah Harus menentukan pilihan Prodi-nya Jadi pilihan Prodi-nya ada dua Pilihan satu, pilihan dua Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Kalau tahun sebelumnya itu Dia wajib memilih salah satu Dari dua Prodi itu Prodi asal SMA-nya Sesuai dengan asal SMA-nya Tapi kalau sekarang Tahun 2021 ini bebas Bebas ya Pak Jadi misalnya dia mau milih seluruhnya Di Undana It's okay Dia mau milih dua Prodi-nya Di luar Undana Di Undayana Jadi itu boleh juga Oke siap 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 Terima kasih Bapak Oke Selanjutnya saya mau Tahu nih Bagaimana saya bisa mendaftarkan UTVK Nah ini sekarang tadi Jadi Sarat Untuk mendaftarkan UTVK Yang dimulai Tanggal 15 jam 3 15 Maret Sampai dengan 1 April tadi Yang bersangkutan Calon mahasiswa harus punya Akun RTB Oke Biar lebih jelas ya Akun RTB Yang akunnya sudah ditutup Dibuat tanggal 12 kemarin Sudah ditutup nih Pak Harjah Bukan Undana yang ditutup RTMPT yang tutup Dia gak punya akses lagi Masuk ke situ Oh gitu ya Nah ini penting nih Tadi saya masih ada yang nanya Pak Gimana ini Saya belum permanent Waduh gak bisa Kamu terakhir tanggal 12 kemarin Nah Akun itu Yang kemudian Masuk lagi ke laman RTMPT Untuk pendaftaran UTBK Untuk Jadi disitu dia akan memilih Pusat UTBK mana Kalau yang di Kupang Ya sebaiknya pilih yang di Kupang Ya Kalau mereka berada di luar Kupang Dan dia mau milih Undana Gak masalah Dia pilih misalnya Kebetulan ada di Bali Dia mau pilih Undana Dia pilih Pusat UTBK Universitas Udayana Hmm Atau di tempat lain Silahkan pilih ke TNnya Hmm Kalau di NTT ini ada dua Ya itu Pusat UTBK Undana Ya Dan satu di Unimor Dia bisa pilih itu Hmm Dia memilih Kemudian nanti Dia akan ditentukan Eee Tanggal ujiannya Nah Ujian itu ada dua gelombang Gelombang pertama itu Akan dibuka tanggal Eee 12 Sampai dengan Eee Tanggal 18 Sampai tanggal Eee Eee Sampai dengan Eee 18 April Oke Lalu kemudian gelombang kedua itu Akan dibuka tanggal 26 April Sampai dengan 2 Mei Untuk eee Jalur Mandiri ini sendiri apa? Belum 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 Ini masih jalur UTBK Oh UTBK Jadi dia akan pilih dua pilihan tadi Oh oke Kalau dia ini eee 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 Maka dia bisa memilih prodi-prodi IPA Atau prodi Eee Eee Sosum Sosial Namanya itu Dia memilih eee Eee Campuran Tes campuran Jadi ada tiga jenis Tiga kelompok tes untuk mereka ini Tiga kelompok tes untuk mereka ini Ini UTBK undana Dia akan dijatuhkan Pada gelombang satu Tanggal berapa Pada kursi nomor berapa Oh Itu sudah ada Baik terima kasih Bapak Ini Jadi Saya rasa Pertanyaan saya yang selanjutnya ini Juga merupakan Satu hal yang Eee Teman-teman di rumah yang ingin mendaftarkan diri Sebagai calma siswa ini Pasti Mereka juga ingin tahu nih Bapak Ya 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 Kira-kira Eee Ini semua yang menjadi pertanyaan semua nih kayaknya Sudah semua sudah sudah jelas Tapi Ada pertanyaan yang pasti akan Eee Eh cepat jadi pertanyaannya Ya kan Ini Untuk mendaftarkannya Yang seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi Apakah ada biaya pendaftarannya Dan kalaupun ada Bisa dijelaskan berapa besarannya Dan Gimana bisa dilakukan Ya Jadi Sekali lagi Eee Tentang Alur pendaftarannya Para calon siswa Mahasiswa ini Bisa mengakses pada laman MTMPT Sekali lagi MTMPT.ac.id Jadi disitu Disitu Klik pada Subdirektori UTBK SPMPTN Disitu akan diberitahu Tentang bagaimana Alur pendaftaran Pembayarannya Seperti apa Kapan Tesnya Dan Pembeliannya seperti apa Oh jadi itu sudah ada semua ya Sudah ada Kalau untuk yang Mereka yang memilih Sanitek Atau Sosum saja Itu 200 ribu Oh 200 ribu 200 ribu Sedangkan Kalau dia memilih Campuran Jadi karena dia ada pilih Prodi Misalnya saya ini IPA Saya pilih Fakultas Prodi Kedokteran Di Universitas A Misalnya Undana Lalu saya pilih juga Ekonomi Bisnis Juga di Undana Maka saya masuk dalam kategori campuran Nah itu biayanya lebih besar Yaitu 300 ribu Jadi mereka kemudian harus mendaftar Mendapatkan semacam akun Notifikasi Dia bawa bayar di bank Bayar di bank Kalau tidak salah itu melalui ATM saja Karena dalam kondisi pandemi ini Sehingga mereka tidak Ini kan terlalu banyak Kalau semua harus Antri bayar di loketan Dia bayar melalui ATM Ataupun SMS banking Lalu dari situ Kemudian dia bisa masuk lagi Keelaman MTPT Untuk meminta Akses Memilih Prodi Dan Kemudian melakukan Permanfaat data Oke Berarti sekarang Agak berbeda dengan yang Tahun-tahun lalu ya Bapak Ya sedikit berbeda ya Bapak Tidak terlalu banyak juga Karena Kalau sekolah saya kan Yang sebelum-sebelum Masa pandemi itu kan Kayak Kita tes dulu nih Baru pilih Prodi Ya kan Bapak kan Tapi sekarang Lebih dibuat Persingkat lagi Sebenarnya itu tidak bagus Artinya ide nya begitu Bahwa Orang mendaftar Dia ikut tes Dia tahu Kapasitas dirinya Nilainya kan dia tahu Lalu kemudian Dia melakukan pemilihan Prodi Kalau misalnya Saya nilainya terbatas Ya saya jangan Memilih Prodi memaksakan diri Atau memilih Prodi-Prodi yang Memiliki tingkat Keketatan tinggi Bener-bener Bener-bener Jadi itu Harus hati-hati Terus sekarang pandemi itu Dikabung jadi satu Iya Tapi untungnya Mereka Kemudian Apa namanya Melakukan Pembayarannya Satu kali Oh iya UTBK dan SBMPTN itu Hanya satu kali Bayar aja Begitu Ya Pak Pak Ya mungkin Supaya lebih jelas lagi Mungkin teman-teman yang belum terlalu jelas Kita mau tahu nih Apa boleh Teman-teman yang mau mendaftarkan itu Ikut UTBK Di Kupang Terus Tetapi pilih Prodi di luar Kupang gitu Boleh 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 Begitu juga mereka yang ikut Tes UTBK Di luar NTT Misalnya di Denpasar Tapi dia memilih undanan Boleh Dimana-mana Boleh Jadi justru dengan sistem tes seperti saat ini Orang itu memiliki kebebasan Jadi Keindonesiaannya itu menjadi lebih terjalin Karena saya di Kupang Tapi saya bisa memilih Jogja Ya Ini Sudah Istilahnya lepas gitu ya Bebas ya Memilih ya Supaya ada paksaan gitu ya Ya silahkan Mas Isang mendapatkan Apa Prodi sesuai dengan Cita-citanya Dan Pasiennya Oke Nah kapan nih ujian UTBK itu sendiri Diselenggarakan Bapak? Dan Dimana kira-kira Akan dilaksanakan Ya Kalau UTBK nya itu secara nasional Jadwarnya sudah ada ya Nah Ada-ada bisa melihat di RTMPT Namanya RTMPT Tapi itu ada Dua gelombang yang tadi itu Banggal 12 Sampai dengan tanggal 18 Ya tadi sudah jelasin Sekali lebih jelasin Gelombang kedua itu Tanggal 26 Sampai dengan 26 April sampai 2 Mei Lalu Setelah itu Pengumumannya Itu akan Rencananya 14 Juni 14 Juni 2021 Menahan Mereka Memilih yang terbaik Tentunya Memberikan Apa ya Melakukan pilihan yang tepat Sesuai dengan Perkiraan Atau kapasitas nilainya Ya Pemberit Yang lebih spesifik Tentang Calon mahasiswa kita Yang memiliki Interes Untuk Jalur Mandiri Ini Secara Aturannya Memang dikelola oleh Masing-masing PTN Jadi Bentuk tesnya Kemudian Jadwalnya Itu juga Spesifik Masing-masing PTN Tetapi Yang jelas Pendaftaran Atau proses seleksi Jalur Mandiri Secara Regulasi Nasional Itu hanya Baru dilakukan Setelah Pengumuman Kelulusan SMPTN Jadi Kita akan mulai berproses Pendaftarannya Itu mulai Tanggal 14 Setelah 14 Juni Kita sedang Menggodok jadwalnya Bentuk tesnya Apakah nanti Mau Seperti Yang tahun lalu Hanya portfolio SMPTN Atau Apakah Melalui Langsung Secara UTBK Sebagaimana SMPTN Itu masih Yang berikut Terkait Dengan Kiat Dan sebagainya Saya kira Ini terkait dengan Pemilihan Prodi juga Jadi Tentunya Calon mahasiswa Harus Bisa Membandingkan Mengetahui Tingkat Keketatan Dari masing-masing Prodi itu Jadi Kalau kapasitas Rapor saya Nilai saya Ranking saya Kalau SMPTN Itu selesai Sekarang UTBK Ini Kapasitas Nilai UTBK Saya Nantinya Nilainya Hanya Menengah Maka Saya Harus mencari Prodi-prodi Yang Memiliki tingkat Keketatan Yang tidak terlalu tinggi Artinya Jangan ikut teman juga Kadang-kadang Eh Sayangnya di sini Kedokter Tapi kita tidak mengerti Itu karena Istilahnya Itu seperti itu Itu Alat ukurnya seperti itu Oke Tetapi Di atas semua itu pun juga Jangan Karena kita hanya pikir Ya yang penting saya Asal lulus aja Ya Lalu saya milih Ya Gak ada Ini ketatannya rendah Ini juga gak boleh Karena Kuliah ini Tentunya investasi masa depan Sehingga dia juga Kemudian sesuai dengan Pasiennya Yang mau jadi apa Cekuli pasien itu Kalau mau Ini oke Saya biasa-biasa saja Tapi saya mau Prodi yang kekerjaan tinggi Anda harus bekerja ekstra Untuk bisa Belajar lebih keras Belajar lebih banyak Ujian lebih baik Supaya Peluang Diterimanya lebih tinggi Di situ Tapi satu lagi Saya mau katakan Pilihan menentukan prioritas Karena ada dua pilihan nih Kalau Anda memilih pilihan satu Maka itu pilihan satu itu Itu menjadi prioritas Anda Dalam seleksinya Kita dilakukan seleksi juga Secara disenal Dimana-mana Mereka akan melihat Pilihan satu dulu Pilihan satunya selesai Baru mereka masuk ke pilihan dua Mereka pilih dari situ Nah Dalam beberapa hal Karena Yang pilihan satu Diseleksi Nilainya bagus semua Udah full kuotanya Kalau masuk ke pilihan dua Mereka gak bisa Karena udah penuh Nah ini hati-hati Jadi Dalam penuntutan pilihan Buatnya sejeli ya Sejeli Oke Ini lah mungkin tipsnya dari saya Iya Nah sekarang ini ya Mengenai undana ini ya Bapaknya Universitas Universitas Undana Kita kan sudah tahu nih Banyak sekali Calon-calon mahasiswa yang Ingin mendaftarkan diri Ke undana ini sendiri kan Kira-kira Dari Bapak Mengapa sih Bukan di perguruan-perguruan lain Kenapa harus diundana Kenapa tidak diundana Kenapa tidak diundana Apakah mungkin Ada satu hal yang berbeda Dari Universitas yang lain Apakah ada kelebihan Atau apa Itu mungkin Bapak Max bisa Sampaikan kepada kita semua Mungkin Kenapa sih harus disini Ya artinya semua orang Punya penilaian terhadap Universitas Manapun termasuk undana Tapi saya secara pribadi Dalam kapasitas saya Sebagai wakil rektor Bidang akademik Sebagai dosen Di dosen-dosen jendana Saya menyatakan bahwa Ya boleh lebih baik Soalnya baik Undana lebih baik Nah sekarang kak Ines Bagaimana saya mempertanggungjawabkan itu Bagi saya Artinya bagi mahasiswa Calon mahasiswa di luar sana Ya undana lebih baik Artinya begini Siap Saya bisa bertanggungjawabkan Yang pertama begini Kita kan kuliah Di perguruan tinggi Ini kan transisi Dari SMA Ke perguruan tinggi Ada culture shock Ada psikologi shock Ada rencana dan sebagainya Jadi kalau ada daerah Dia langsung kuliah di undana Barir-barir Atau tantangan seperti ini Tidak terlalu besar Kalau misalnya Kemudian dia harus Kuliah di luar Ya Hidup jauh dari keluarga Ya Tidak terlalu besar Ada laki Apalagi anak papi Ada mami Istiranya kalau disini Di NTT sendiri ada yang bagus Kenapa mesti keluar Itu mesti keluar Ya Itu alasan 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 Akademik Alasan akademik lain Ya ada banyak Program studi Diri undana ini Secara total itu 47 Dan sebagian besar Hampir 100% Itu sudah terakreditasi B Ya Akreditasi B Akreditasi Minang itu C Itu juga B Ada yang akreditasi A Contohnya Prodi Peternakan dan beberapa prodi yang tetap target tahun ini yang setelah, dan ini memberikan tawaran kualitas yang baik. Fasilitas pembelajaran kita juga sudah sangat memadai, laboratorium, ruang-ruang kegiatan baik di dalam kampus, di luar kampus semua sudah tersedia. Ruang belajar, kita sudah program rektor selama 4 tahun terakhir ini sudah melakukan standarisasi terhadap ruang belajar kita. Ruang belajar kita itu sudah lengkapi dengan peralatan-peralatan perangkat IT sehingga menggunakan untuk proses pembelajaran di dalam kelas. Dan yang satu lagi, undana ini termasuk PTN yang memberikan kuota, kita mendapatkan kuota beasiswa, keep kuliah yang terpaling besar, terbesar. Jika dalam artinya propulsif. Jumlah penerima dan jumlah total mahasiswa. Propositasnya ya Pak? Kita boleh dikatakan hampir 60% atau lebih mahasiswa kita itu penerima beasiswa. Belumnya bidik misi, sekarang keep kuliah. Keep kuliah. Bisa sebesar itu. Disamping beasiswa-beasiswa lain. Karena memang kita punya komitmen bahwa undana, kita masyarakat NTT ini masih di dalam upaya untuk penguatan kapasitas ekonomi income-nya, sehingga ada penyusiaan terhadap UKT atau SPP itu. Bantuan-bantuan ini dari pemerintah secara nasionalnya sangat besar kepada undani. Jadi banyak mahasiswa yang sangat mendapatkan bantuan dan merasa terbantu dengan kuliah itu. Uang kuliah ke UKT SPP-nya gratis, tanpa lagi dengan biaya hidup dan biaya lain-lain. Luar biasa sekali Pak. Mau kuliah di luar sana harus mengirim bayar kos. Bayar kos, bayar kos. Semua-semua dibayar ya. Itu sama aja. Kualitasnya sama. Sakit lagi jauh dari orang tua. Ya kan Pak? Saya testimoni aja. Anak saya itu kuliah di undana, ke dokternya di undana. Saya nggak ngirim penguang. Ini anak saya nih Bapak. Anak saya yang pertama kan sudah SMWK1. Dia sudah punya impian, dia punya harapan bahwa nanti dia lanjut ke dokteran. Dan saya bilang di sini ada undana. Tidak usah kamu jauh dari orang tua nanti kamu bisa lakukan. Susah sekali. Jadi lebih baik dekat dari undana lelebo. Baik Bapak, terima kasih sekali. Luar biasa sekali ya jawaban-jawaban yang sangat-sangat punya nilai. Yang luar biasa bagus buat kita semua calon mahasiswa yang benar-benar pengen. Ya, jawabnya baik. Terima kasih Kak Iris dan para penonton undana TV yang berada di luar undana, mungkin ada di rumah atau di mana saja. Jadi kita udah menyewati pembicaraan beberapa hal. Tapi saya mau kembali ke kuliah tadi. Ini sering mahasiswa itu mereka lupa. Mereka berpikir bahwa nanti ketika dia jadi mahasiswa, baru dia urus beasiswanya. Nah ini ya kan, jangan salah. Jadi seperti sekarang ini, dia boleh mendaftar di SNPTN, SDMPTN, bahkan mandiri. Tapi jangan lupa, harus mendaftar juga untuk mendapatkan KIP kuliah. Oh gitu ya, jadi harus langsung nempel gitu istilahnya. Ya tapi dia bukan melalui RTMPT, dia melalui KIP kuliah punya alaman tersendiri. Oke. KIP ke medikbud. Nah dia masuk melalui itu. Sehingga, ya apa, dia akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kembali sesuai. Faktanya begini, dia bisa saja nanti dapat, sayang, mudah-mudahan dia akan dapat dua-duanya. Artinya lulus SN atau SB, bahkan mandiri, tapi juga lulus KIP kuliahnya. Iya, amin ya, mudah-mudahan ya. Kadang, KIP kuliah ini juga seri-seri ini berbeda. Jadi KIP kuliahnya dia lolos, dia dapat, tapi sayangnya. Iya itu dia. Dia lolos, SN, SB, atau mandiri. Justru itu kan yang harusnya yang nomor satu kan, baru bisa. Jadi lebih baik, tetap lakukan dua-duanya. Jangan lupa mendaftarkan untuk KIP kuliahnya. Tapi dengan catatan, KIP kuliah ini, pendidik misi ini kan biar siswa untuk pendidikan bagi mahasiswa miskin. Maksudnya mahasiswa yang kurang mampu. Kita yang udah kurang mampu ya jangan ikut-ikutan. Kita yang sudah mampu jangan, iya benar kan, itu kan kasihan nanti mereka ya. Kita yang kesempatan kepadanya orang lain, saudara-saudara kita yang tidak mampu. Pokoknya ini luar biasa sekali ya, sangat salut saya. Artinya luar biasa ya. Jadi ini pesan dari Bapak Max juga ya, buat semua. Artinya kalau kita sudah berkelebihan, kenapa lagi kita ambil jatahnya orang lain gitu ya Bapak ya. Beri kesempatan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang kurang mampu. Supaya mereka juga bisa mendapat dan mencapai mimpi mereka semua. Oke Bapak ya, kurang lebih seperti itu ya Bapak. Oke terima kasih sekali Bapak untuk kesediaan waktunya untuk berbincang-bincang sedikit mengenai pendaftaran mahasiswa baru periode 2021 ini ya Bapak ya. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu, saya berharap selalu sehat selalu dari masa pandemi ini kita tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker, menghindari kerumunan dan rajin cuci tangan. Terima kasih ya Bapak untuk semua, salam sehat selalu, Tuhan berkati.